Terima kasih telah menonton Tria Parubaya ini harus menyeberangi lautan dengan berenang Agar tiba tepat waktu di sekolah tepatnya mengajar Di Madrasah Ibtidaiyah Ternate, Pulau Buaya, Alor, Nusantegar Timur Jika menggunakan perahu motor, jarak 1 mil yang ditumpuhnya memang hanya 5 hingga 10 menit Namun, berenang di laut dipilihnya karena tidak adanya angkutan penyeberangan antar pulau Dan kondisi ombak yang kurang bersahabat seringkali membuat pria Parubaya ini terlambat Tanpa takut, aksi heroik ini dilakukannya selama belasan tahun Sejak ia pertama kali mengajar di Pulau Buaya tahun 2002 Mulai berenang itu karena ingin mengejar waktu mau masuk sekolah Kalau memang kita masih tunggu untuk motor angkutan penyeberangan Itu berarti sekitar jam 8 baru sampai disini Jadi saya memilih untuk dibawas duluan Ahmad Haris tidak sendirian Bersama 6 orang guru lainnya yang mengajar di satu-satunya sekolah di Pulau Buaya ini Pemilih berenang Pilihan sulit yang terpaksa harus dilakukan Demi mengabdi pada bangsa Mereka kemana pun juga sering melakukan berenang Karena berenang salah satu berupaya untuk menyelamatkan diri Sehingga kita yang hidupnya diri Jauh dari daratan besar Maka kita harus berupaya untuk berenang Pahlawan tanpa tanda jasa Dedikasi guru, pendidik yang tanpa pamrih Berjuang mencerdaskan penerus bangsa Terima kasih telah menonton!